Halo teman-teman semua, disini saya ada kertas dan kertasnya saya robek-robek teman-teman Nah, kemudian saya ambil amplop Amplop Nah, amplop ini saya masukkan kertasnya teman-teman ya, disini Nah, perhatikan baik-baik, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Wow, kertasnya jadi utuh lagi teman-teman ya Teman-teman penasaran? Simak videonya sampai habis Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih, kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman Oke, jadi pada video kali ini, saya akan berbagi trik sulap Yaitu adalah trik sulap cara sulap kertas di sobek jadi utuh lagi teman-teman ya Ya, sudah teman-teman lihat di awal video tadi Keren apa enggak? Kalau keren silahkan komentar di bawah ya teman-teman Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya teman-teman klik subscribe dulu di bawah Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dan trik-trik sulap menarik dari channel ini teman-teman ya Kita langsung aja ke tutorialnya Ini dia Oke teman-teman semua, jadi untuk tutorialnya adalah disini kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman ya Kertas manila ya teman-teman Nomor 2 gunting Kertas buku tulis Pulpen Penggaris Lem kertas teman-teman ya Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus menggambar di kertas kartonnya seperti ini teman-teman ya Dan ini adalah keterangan panjangnya Nah, nanti kalau sudah dipotong hasilnya seperti ini teman-teman ya Nah, jadi teman-teman potongnya 2 ya teman-teman ya Biar jadi 2 buah Kalau teman-teman sudah potong 2 buah Teman-teman langsung aja ambil lemnya ya teman-teman ya Oleskan saja lemnya pada pinggiran-pinggiran seperti ini Kemudian teman-teman tempel jadi satu seperti ini Jadi ini adalah 2 buah yang sudah digabungkan ya teman-teman ya Untuk yang sebelah sini kita lipat ke sini Untuk yang sebelah sana kita lipat ke sana Nah, kalau gimmick yang ini sudah jadi Kita langsung aja ambil buku tulisnya teman-teman ya Nah, setelah itu kita ambil kertas buku tulisnya Dan kemudian kita potong seperti ini teman-teman Dengan ukuran lebih kecil dari amplopnya Jika teman-teman sudah membuat gimmicknya Dan teman-teman sudah memotong kertasnya Kita langsung aja ke cara bermainnya Ini dia Untuk cara bermainnya adalah Pertama-tama teman-teman buka dulu kertasnya Atau amplopnya ya teman-teman ya Kemudian teman-teman ambil satu kertas Teman-teman taruh di amplopnya seperti ini Kemudian teman-teman tutup Nah, amplop yang bagian sini Itu masih kosong teman-teman ya Jadi kita tutup seperti ini Untuk yang ada kertasnya ini Menghadap ke belakang Untuk yang tidak ada isinya Teman-teman adapkan ke depan ya teman-teman ya Amplopnya Kalau sudah teman-teman pegang kertas yang ini teman-teman ya Ini contoh saja kita simpan disini dulu Nah, kemudian Kita pegang kertas yang satunya Nah, pertama-tama teman-teman Sobek dulu kertasnya seperti ini Nah, bilang saja kepada teman-teman kalian Kita sobek dulu ya teman-teman Gitu ya teman-teman ya Pertama-tama kita sobek dulu kertasnya Kemudian teman-teman ambil amplopnya Untuk yang kosong menghadap ke depan Jadi seperti ini Kemudian untuk kertas yang potongan ini Kita masukkan ke dalam amplop bagian depan ya teman-teman ya Seperti ini Dan kemudian kita tutup Nah, teman-teman bilang saja Kita masukkan kertas potongan ini ke dalam amplop Kemudian teman-teman tutupi amplopnya dengan tangan kiri Seperti ini Jadi penonton kita di depan kita ya teman-teman ya Satu, dua Nah, sambil digoyang-goyang tangan kita ya Seperti ini Satu, dua, tiga Nah, tapi sebisa mungkin kita supaya tidak terlihat membalikan amplopnya teman-teman ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Gitu ya teman-teman ya Dalam waktu yang cepat teman-teman Kemudian jika sudah dibalik Kita langsung saja buka amplopnya Dan kemudian kita ambil kertasnya Kita bilang saja kepada teman-teman kita Bahwa ini kertasnya menjadi utuh lagi Tadi sobek menjadi utuh lagi teman-teman ya Jadi itu adalah tutorialnya ya teman-teman ya Semoga teman-teman paham dan bermanfaat Bagi teman-teman semua Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Dan trik-trik sulap menarik dari channel ini teman-teman ya Oke teman-teman semua Jadi terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu di video selanjutnya Thank for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya